Terima kasih. 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 Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan umum, melaksanakan ketentuan dunia, dan juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai aparatur sipil negara yang saat ini saya dan Ibu Monik juga berada di kantor Wilih Kementerian Hukum dan HAM, ASN, sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 5, tahun 2014 disebutkan fungsi ASN adalah sebagai pelaksanaan kebijakan publik, kemudian pelayan publik, jadi kami pelayan publik, Bapak dan Ibu sekalian yang berstatus sebagai ASN adalah pelayan publik, dan yang ketiga adalah perkat dan pemersatu bangsa. Bapak dan Ibu sekalian, untuk pemantik dari pembicaraan kita pada webinar 4-2 series pada pagi hari ini, saya izin menyampaikan tentang sistem hukum yang disampaikan oleh Lawrence Mirfriedman, di mana beliau menyampaikan bahwa sistem hukum mencakup tiga komponen dan subsistem yang akan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan penegakan hukum. Jadi ada legal structure atau struktur hukum, kemudian ada legal substance atau substansi hukum sendiri, kemudian ada legal culture atau budaya hukum. Bapak, Ibu, sahabat pembelajar semua di manapun Anda berada, saya ingin sedikit menyampaikan kepada Bapak, Ibu dan mengingatkan kepada kita semuanya bahwa saat ini dengan legal structure yang ada, sebetulnya sudah cukup banyak lembaga-lembaga yang berusaha untuk melakukan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, misalnya kita lihat saja dulu ada kepolisian, kemudian kejaksaan, kemudian ada pengadilan. Kemudian tumbuh ada organisasi baru, di mana di sana disebut sebagai Badan Narkotika Nasional, yang juga berupaya untuk memberikan pelayanan publik dalam hal pemberantasan tidak pidana narkotika. Kemudian ada lagi beberapa lembaga-lembaga yang tumbuh. Misalnya ada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang tadinya ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan saja, kemudian dirasa kurang maksimal ada lembaga baru lagi yang dibuat, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Maksud dan tujuannya tentu saja agar lebih efisien, efektif, dan lebih fokus dalam penanganan tindak pidana korupsi. Sahabat pembelajar yang berbahagia, saya juga ingin menyampaikan sedikit berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Ada peradilan tipikor yang beberapa pengadilan-pengadilan tipikor yang juga dibuat dengan maksud dan tujuan agar supaya penanganan perkara-perkara korupsi ini bisa berlangsung dengan cepat, baik, efisien, dan efektif. Kemudian dari sisi legal substance, ini saya sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Beliau menyampaikan pada tahun 2019, sekitar bulan Juni, di Bogor, dalam rapat koordinasi nasional antara Kementerian Lembaga, Kabinet Indonesia Maju saat itu, dan dengan forkom pindah, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Beliau mengingatkan bahwa negara kita ini bukan negara peraturan, jadi tidak seharusnya kita membuat terlalu banyak peraturan yang akhirnya akan mempersulit diri kita atau pelaksanaan tugas kita sendiri. Bapak dan Ibu sahabat pembelajar yang berbahagia, saya sedikit ingin menyampaikan data ini, kebetulan ada data tentang beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang ada. Yang pertama, ini berdasarkan dari peraturan .go.id, juga buat teman-teman yang mungkin akan menyuntun deskripsi, teksis ataupun disertasi, mungkin bisa menjadi berhadap juga juga web ini, peraturan .go.id, sehingga pada pagi hari tadi, saya ambil datanya, jumlah undang-undang yang ada tadi pagi adalah 1.745 undang-undang. Kemudian peraturan perintah kembali undang-undang ada 217, kemudian ada peraturan pemerintah jumlahnya 4.855, kemudian ada peraturan presiden yang jumlahnya 2.336, kemudian peraturan menteri itu ada 18.246. Kemudian untuk kementerian lembaga, dari jumlah yang ada adalah 5.794, kemudian perda 18.814. Sahabat pembelajar yang berbahagia, dengan jumlah total tadi pagi saya mengambil datanya 52.007 peraturan yang ada, maka sebetulnya sudah cukup dan banyak sekali peraturan yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu, apabila kita lihat yang pertama dari sisi kelembagaan sudah dibentuk berbagai institusi atau lembaga-lembaga, yang bermaksud dan bertujuan untuk memberikan pelayanan publik di bidang penegakan hukum, baik itu BNN, kemudian ada KPK, dan banyak lagi lembaga-lembaga yang lain. Tetapi dari sisi substansi atau peraturan, juga sudah 52.007 peraturan, baik dari undang-undang, perpu, PP, perpres, permen, peraturan kementerian lembaga yang lainnya, dan peraturan daerah. Sehingga apabila kita lihat, sudah terlalu banyak peraturan, sudah terlalu banyak juga lembaga yang kita buat. Mungkin yang terakhir, yaitu legal culture atau budaya hukum ini, yang mungkin kita kurang banyak sentuh, Bapak dan Ibu sekalian. Lawrence Neer Friedman juga menyampaikan, sebetulnya budaya hukum inilah yang bisa melakukan perubahan banyak dan besar dari sebuah efektivitas penegakan hukum yang ada. Saya ingin mengambil contoh saja, Bapak dan Ibu sekalian, terhadap tindak pidana narkotika. Apabila peraturan atau substansinya, atau undang-undang narkotikanya kita ubah, terhadap pemakaian narkotika, itu hanya diberikan jalan untuk rehabilitasi, apakah menyelesaikan permasalahan, Bapak dan Ibu? Tentu saja, lapas narkotika akan kurang jumlah penghuninya atau warga binaan pemasyarakatannya. Tetapi, apakah akan dengan sendirinya akan berkurang semuanya? Tentu saja, nantinya akan kita bangun kembali, rumah sakit ketergantungan obat, atau rumah sakit rehabilitasi, medis, untuk para pemakai narkotika, apabila itu akan dianggap sebagai salah satu cara atau penyelesaiannya. Sehingga berhenti membuat lapas narkotika, tetapi nanti mungkin Kementerian Kesehatan akan membuat banyak lagi rumah sakit ketergantungan obat, atau rumah sakit untuk rehabilitasi para pecandu narkotika. Sehingga akhirnya tidak menyelesaikan masalah ketika hanya diselesaikan dengan peraturan, perundang-undangan yang dirubah, dan juga dengan adanya lembaga-lembaga atau rumah sakit baru, atau apapun yang nantinya akan menampung para pemakai narkotika. Sahabat pembelajar yang berbahagia, sebetulnya inti dari, atau keyword-nya adalah pada end-usernya. Dan end-user dari penegakan hukum itu adalah masyarakat. Kita semuanya, warga negara Indonesia, atau warga negara asing yang ada di Indonesia. Sehingga seharusnya yang lebih kita kedepankan adalah perbaikan legal culture atau budaya hukum yang ada di Indonesia ini. Apabila semua masyarakat yang ada di Indonesia, terutama mulai dari tingkat jenjang pendidikan, sudah dibekali pengetahuan yang cukup tentang narkotika. Ini misalnya saya ambil contoh kasus narkotika. Maka ketika adik-adik kita ini nanti dewasa pun sudah akan tahu konsekuensinya, baik buat kesehatannya, buat otaknya, buat masa depannya, dan juga buat pidananya yang mungkin akan dikenakan kepada mereka semuanya. Ini mungkin yang harus kita kedepankan di tahun-tahun selanjutnya. Perlunya peningkatan kesadaran hukum melalui budaya hukum yang baik, legal culture yang baik. Itu tadi Bapak dan Ibu, serta sobat pembelajar yang berbahagia pada pagi hari ini sebagai pemantik awal. Tetapi kami juga ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa sebenarnya sudah ada pemerintah memberikan sebuah program atau sebuah kinerja yang diberikan kepada kantor wilayah maupun kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yaitu adanya pembentukan desa dan kelurahan sadar hukum ini. Karena satu-satunya program peningkatan kesadaran hukum yang terstruktur itu ada di Kadarkum dan juga pembentukan desa, kelurahan sadar hukum ini. Jadi Bapak dan Ibu, sahabat pembelajar semua perlu ketahui bahwa untuk Kadarkum ini, pembentuknya dari mulai pusat, itu sudah terbentuk di pusat. Kemudian di daerah sendiri ada juga pembina yang atau nantinya menjadi pembina dari di provinsi maupun di kabupaten kota. Sehingga secara terstruktur, mungkin satu-satunya program pemerintah yang berkaitan untuk peningkatan kesadaran hukum adalah desa, kelurahan sadar hukum melalui Kadarkumnya. Bapak dan Ibu sekalian, sahabat pembelajar yang berbahagia, setelah ini nanti mungkin kita akan berbicara banyak tentang pembinaan desa, kelurahan sadar hukum akan disampaikan oleh Ibu Monik. Saya biasa, kami semua di Kekanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menganggil beliau sebagai Ibu Monik. Tetapi saya juga sebelum nanti akan menyampaikan hal-hal yang lain, mohon maaf juga kepada rekan-rekan semuanya yang di pemasyarakatan. Bukan berarti niat kami sampai sejauh ini, wah nanti pemasyarakatan sepi dan lainnya tidak seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Membina atau mendidik, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu anggaranya 20% dari APBN, ketentunya seperti itu. Tetapi apalagi Bapak dan Ibu yang ada di lapas, rutan, Bapas yang memberikan pembinaan, pendidikan, berusaha mencerdaskan mereka dari sisi hukum maupun dari keterampilan, tentu saja saya yakin tantangannya jauh lebih berat dan lebih besar. Oleh karena itu, kita tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan pengayoman yang ada di Direktura Jenderal Pemasyarakatan dari mulai di pusat maupun sampai dengan rumah tahanan negara yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya ingin menyampaikan sedikit Bapak dan Ibu tentang data tahanan dan dana-dana yang ada saat ini di Indonesia. Saya izin juga sekalian menyampaikan informasi. Saya mengambil data ini di sdppublic.digenpass.go.id. Kembali lagi saya ingatkan kepada sahabat pembelajar yang masih senang dan suka berakademisi di dunia pendidikan, yang masih menuntut ilmu di dunia pendidikan, baik itu mulai skripsi, tesis maupun disertasi, Bapak dan Ibu sahabat pembelajar semua bisa mencari data tentang pemasyarakatan dari sdppublic.digenpass.go.id. Ini saya ambil contoh saja Bapak dan Ibu. Dari 2014 ada 488 tahanan, narapidana 18.969. Di tahun 2015 naik, 606 tahanan, 21.000. Dari 18.000 menjadi 21.317. Di tahun 2016 naik kembali 692 dari 606. Dan narapidana naik kembali menjadi 24.939. Di tahun 2017 tahanan kembali naik lagi 775. Dan narapidana di angka 29.615. Dari 24.000 menjadi 29.000. Cukup besar naikannya. 2018 895 tahanan dan 33.611 narapidana. 2019 ini sudah di masa-masa awal pandemi, yang seharusnya logikanya itu akan turun, itu di tahun 2019 itu 846. Turun hanya sedikit tahanan. Apakah turun narapidanya? Tidak ternyata Bapak dan Ibu. Tetap menaik menjadi 34.000 dari 33.000. Jumlah tetap pastinya 34.943. Kemudian di tahun 2020 itu ada seribu tahanan di mana di saat itu terjadi pandemi COVID-19. Tapi ternyata jumlah tahanan semakin melonjak juga. Di mana kita sedang ada fiscal distancing, kita diminta untuk kembali ke rumah, menjaga jarak dan lain sebagainya. Tetapi tingkat kriminalitas kembali meningkat. Dan narapidana sempat turun di tahun 2020 tersebut. 31.583. Kemudian di tahun 2021, masih di masa-masa akhir-akhir pandemi itu, ada 924 tahanan. Turun sedikit dari tahun sebelumnya. Tetapi, narapidana naik kembali Bapak dan Ibu menjadi 35.670. Dan kemudian di tahun 2022, setelah kita mulai lepas dari pandemi COVID-19, itu jumlahnya tahanan menjadi 944 dan turun sedikit, narapidana menjadi 34.080 orang. Yang ini akan menjadi mengagetkan kita bersama di tahun 2023 yang kita sudah mulai dicabutnya pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa beraktivitas lebih luas, lebih longgar. jumlah tahanan saat ini 3.123 Bapak dan Ibu. Ini sampai dengan bulan Agustus. Agustus saja sudah 3.123. Dimana itu jauh melampaui tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kalau dibandingkan dengan tahun 2014, itu hampir 8 kali, 9 kali lipat tahanannya. Baru sampai bulan Agustus. Kemudian, bagaimana dengan narapidana? Jauh meningkat lagi Bapak dan Ibu sekalian. Hampir 3 kali lipat dari tahun sebelumnya, 34.000 menjadi 96.495. Bapak dan Ibu yang sahabat pembelajar yang berbahagia, apakah kita akan terus-menerus memasukkan sesama anak bangsa yang ada di sekitar kita karena tidak pidana ke dalam lapas dan rutan? Ini pertanyaan besar kita bersama. Ataukah ada cara lain supaya tadi kita sudah coba ditambah lembaganya, ditambah BNN, ditambah KPK, dan lain sebagainya. Ditambah peradilannya ada pengadilan tipikor. Tetap saja juga semakin meningkat. Kemudian dari sisi peraturan, apakah kurang peraturan? Sudah kita lihat bersama. Peraturan begitu banyak. Bapak dan Ibu sahabat pembelajar semuanya. Apakah kita harus substansi dan struktur hukum yang kita perbagi atau harus kita tempuh juga legal culture atau budaya hukum yang ada ini? Ini yang mungkin menjadi perenungan dan pemantik awal diskusi kita agar mulai terbuka wawasan saya terutama dan kita semuanya bahwa kita tidak bisa terus-terusan membuat undang-undang saja, peraturan saja. Kita tidak bisa juga menambah lapas dan rutan saja. Kita tidak bisa juga hanya menambah peraturan juga atau lembaga baru dan lain sebagainya. Ini tidak bisa menyelesaikan masalah ternyata. Saya waktu CPNS di tahun 1997, jumlah lapas di Nusa Kambangan itu saya ingat baru empat. Ada batu, kemudian besi, kemudian ada permisan dan kembang kuning. Saat ini sudah banyak lapas, kurang lebih ada 12 lapas yang ada di Pulau Nusa Kambangan. Bapak dan Ibu, saya sebelumnya juga mohon maaf dan ingin menyampaikan juga bahwa peningkatan jumlah lapas ini apakah sebuah kemajuan atau kemunduran? Ini menjadi pertanyaan besar kita bersama. Apakah, tentu saja untuk kesadaran hukum ini sebuah kemunduran yang besar. Tetapi bagi Kementerian Hukum dan HAM, apakah ini kemunduran? Tentu tidak. Bisa kita katakan seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Terutama teman-teman kita yang mengabdi di jen pemasyarakatan, melayani warga bidang pemasyarakatan. maksud dan tujuan pembuatan dan pembangunan lapas hutan baru tidak lain dan tidak bukan dari wujud nama Kementerian kita. Kementerian Hukum dan HAM, di mana HAM ada di sana dan hak asasi manusia ini tentunya juga termasuk hak-hak narabidana untuk mendapatkan tempat ruang yang layak. Jadi kalau kita misalkan satu ruangan 10 meter persegi begitu, diisi mungkin 25 orang, apakah masih layak begitu? Oke, mungkin masih bisa tidur walaupun agak dekat. Tapi kalau diisi 50, mungkin sudah sangat tidak layak. Bagaimana kalau diisi 100? Nah ini lebih tidak layak lagi. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya ada konflik di antara mereka. Kemudian ada penyakit atau kesehatan yang terganggu. Kemudian ada kekurangan tidur. Kemudian akhirnya berdampak juga pada pelayanan kami di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia terhadap warga binaan pemasyarakatan. Jadi sekali lagi saya supaya clear ini, untuk kesadaran hukum tentu pembangunan lapas, lutan yang semakin banyak ini sebuah pemunduran. Karena ternyata warga negara Indonesia dalam kesadaran hukumnya semakin kurang. Sehingga akhirnya banyak yang melakukan tindak pidana dan akhirnya diproses dalam sistem peradilan pidana kita. Kemudian dari sisi Kementerian Hukum dan HAM tidak ada kata lain. Karena kita harus menjunjung 3H asasi manusia, maka perlu kita bangunlah rutan dan lapas tersebut. Itu Bapak dan Ibu sebagai pemantik awal kita. Tetapi saya kembali ingatkan kepada kita semuanya, mari kita buka bersama pikiran kita, lebih terbuka. sehingga mungkin ada masukan saran pertanyaan nanti di akhir. Silahkan bisa disiapkan. Nanti akan dibuka forumnya. Mudah-mudahan kita bersama, terutama Insan Kementerian Hukum dan HAM, dan semua peserta webinar, sahabat pembelajar, badiklat, hukum dan HAM, Jawa Tengah yang menyaksikan melalui webinar Zoom dapat menjadi dan berperan aktif sebagai penyuluh hukum. Walaupun penyuluh hukum itu sebuah jabatan fungsional tertentu yang di SKKan tersendiri, tetapi kita sebaiknya ilmu yang bermanfaat ini bisa kita sampaikan kepada orang lain. Sehingga ada anak SD, SMP yang kita beritahu tentang bahaya narkotika, kemudian yang bersangkutan sampai dengan menikah dan tua tidak menggunakan narkotika karena ingat kata-kata kita, ingat informasi yang kita bagikan menjadi ladang pahala buat Insan Kementerian Hukum dan HAM dan sahabat pembelajar semuanya. Demikian Bapak dan Ibu serta sahabat pembelajar, badiklat, hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai pemantik sebelum nanti akan disampaikan apa itu Desa Keluransadar Hukum, apa itu kelompok kadarkum, apa itu kadarkum, dan bagaimana pelaksanaannya, apakah ada semacam reward atau penghargaan siapa yang memberikan dari Kementerian Hukum dan HAMKAH atau hanya kita sendiri yang terlibat atau ada pemerintah daerah yang terlibat, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Monik. Untuk saya, saya izin pamit sebentar, kemudian bisa nanti akan disampaikan materi tentang pembinaan Desa Keluransadar Hukum oleh rekan saya, Mbak Monik. Kami persilahkan. Terima kasih, Mas Danang. Oh, Pak Danang deh. Terima kasih, Pak Danang. Tadi sudah disampaikan pengantar untuk apa pentingnya peningkatan kesadaran hukum itu jadi nanti disinilah butuh pemamparan mengenai pembentukan dan pembinaan Desa Keluransadar Hukum. Namun, sebelumnya kita lihat dulu tayangan video mengenai sudah siap ya, Mas? Tayangan video mengenai pembentukan dan pembinaan Desa Keluransadar Hukum. Pembinaan Desa Keluransadar Hukum dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat. Penetapan Desa Keluransadar Hukum setelah dilakukan pembinaan merupakan salah satu upaya bersama untuk menguatkan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum. Pembinaan Desa Keluransadar Hukum dilakukan secara sinergi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan unsur pemerintahan yang ada di daerah bersama-sama dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Jangan lupa untuk mendapatkan pembinaan itu tersebut untuk mendapatkan Tadi sudah kita lihat sekilas mengenai video singkat mengenai pembentukan dan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum Sekarang kita memasuki pemaparan sedikit materi mengenai apa itu pembentukan dan pembinaan desa kelurahan sadar hukum Lanjut Pembentukan dan pembinaan desa kelurahan sadar hukum ini merupakan salah satu upaya untuk menguatkan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum Desa kelurahan sadar hukum merupakan wilayah administratif singkat yang telah dibina atau karena swakarta dan swadaya Telah memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum Artinya desa kelurahan sadar hukum ini tidak semerta-merta menjadi desa kelurahan sadar hukum tanpa adanya suatu kegiatan atau beberapa kegiatan pembinaan Dasar hukumnya, dasar hukum pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum seperti yang tampil di layar Yang pertama mengenai undang-undang adalah dasar hukumnya dari undang-undang nomor 39 tahun 2008 Tentang kementerian negara kemudian ada juga beberapa undang-undang lain seperti undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 Kemudian diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden tentang kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor 44 tahun 2015 Lalu ada peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 41 tahun 2021 Tentang organisasi dan tata kerja kementerian hukum dan hak asasi manusia Kemudian fokus mengenai pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum itu diatur juga melalui peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor M.01 PR.08.10 tahun 2006 Tentang pola penyeluhan hukum dan peraturan menteri hukum dan HAM ini juga telah diubah beberapa kali Di tahun 2007 kemudian yang terbaru peraturan pelaksananya itu yaitu Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.04.01 tahun 2022 tentang pedoman pembentukan dan pembinaan desa kelurahan sadar hukum Lanjut Nah apa itu sebenarnya kelompok keluarga sadar hukum? Pembentukan desa sadar hukum ini pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum tidak terlepas dari pembentukan kelompok keluarga sadar hukum Apa yang dimaksud dengan kelompok keluarga sadar hukum ini yaitu wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri Kita kasih poin penting di kemauannya sendiri ini Berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya Nanti dari dirinya ini kemudian akan berkembang kepada rekan-rekannya atau kepada masyarakat di sekitarnya Sehingga dapat dinyatakan setelah dilakukan pembinaan dapat dinyatakan sebagai desa atau kelurahan sadar hukum Lalu siapa yang kelaksana kegiatan pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum ini di tingkat pusat dan di tingkat daerah Sebelumnya mas tadi, di tingkat pusat dan di tingkat daerah Menyelupakan penyuluh hukum dan aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas di bidang penyuluhan hukum Baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah Kita lanjut Apa tujuan pembentukan kadarkum? Nah ini penting sekali kita paham Apa tujuan mulia yang ingin kita inginkan Bukan kita saja tetapi tentunya kita sebagai masyarakat yang merupakan anggota masyarakat dan juga warga negara Menginginkan dengan tujuan pembentukan kadarkum ini akan terbentuk atau meningkat Terbentuk dulu kemudian meningkat kesadaran hukum bagi warga negara Nah ini lebih detailnya dapat disebut sebagai agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran hukum akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia Dan agar setiap anggota masyarakat memahami dan mentaati terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Lanjut Nah ada beberapa poin penting mengenai pembentukan keluarga sadar hukum Karena seperti tadi sudah saya jelaskan sebelumnya keluarga sadar hukum ini atau kita sebut sebagai kadarkum ini merupakan poin penting dalam pembentukan dan pembinaan desa kelurahan sadar hukum Karena dengan adanya kelompok keluarga sadar hukum maka pembinaan dapat dilakukan Sehingga kadarkum atau kelompok kadarkum daerah ini merupakan perwakilan masyarakat yang berada di desa, kelurahan, baik lingkup pemerintah maupun non-pemerintah Dan di daerah kemudian nanti setelah dibentuk kelompok keluarga sadar hukum ini Maka ditetapkan dengan penetapan pejabat setingkat lurah atau kepala desa dan boleh juga oleh samad Nah keanggotaan kelompok keluarga sadar hukum ini terdiri dari anggota masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat di lingkungan masyarakat setingkat Misalnya ketua RT, ketua RW dan unsur masyarakat lainnya yang Poin yang kami titik beratkan lagi juga adalah kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum di lingkung pemerintah maupun non-pemerintah Nah berapa jumlah yang minimal dalam pembentukan satu kelompok keluarga sadar hukum setelah diputuskan dalam peraturan surat edaran Maaf dengan surat edaran kepala BPHN itu disebutkan bahwa anggota kadar hukum atau kelompok kadar hukum tersebut paling sedikit 15 orang anggota Anggota tetap dan terdaftar pada pemerintah daerah provinsi Artinya anggotanya ini ada dilegalkan atau disahkan dengan SK, kepala desa maupun lurah Dan ini anggota kelompok keluarga sadar hukum ini nanti akan aktif dalam kegiatan pembinaan Kegiatan pembinaannya ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut Boleh dilanjut? Apa tugas fungsi dan tugas keluarga sadar hukum ini? Kelompok keluarga sadar hukum Keluarga sadar hukum ini tugasnya pertama merupakan wadah penghimpun Kemudian tugasnya lainnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat Jadi dengan dibentuknya kelompok keluarga sadar hukum ini Kita harapkan tadi bukan hanya meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya sendiri saja Tetapi dia akan menularkannya kepada masyarakat di sekitarnya Syukur-syukur nanti akan lebih berkembang lebih jauh peningkatan kesadaran hukum itu Akan disebarkan, ditularkan kepada masyarakat di desa maupun kelurahannya Nah kemudian ada lagi salah satu tugasnya itu yaitu penyelesaikan permasalahan Seperti tadi sudah kita ketahui bersama dengan penjelasan dari Bapak Danang Bahwa ternyata permasalahan hukum itu sudah semakin meningkat Permasalahan hukum semakin meningkat yang diselesaikan melalui jaruh pengadilan Dilihatnya dari jumlah tahanan maupun jumlah narapidana yang semakin banyak Dari tahun ke tahun meningkat hanya mengalami penurunan satu kali saja Dalam 10 tahun terakhir yaitu di tahun 2020-2021 karena mungkin adanya pandemi Namun tetapi akan tetapi terakhir di tahun 2023 malah justru peningkatannya itu berkali-kali lipat Dan ini sungguh suatu ironi karena ternyata banyak masalah-masalah itu yang seharusnya Bisa diselesaikan di dalam lingkup masyarakat itu sendiri Tetapi ternyata harus ditempuh melalui jalur pengadilan Yang karena kita masih menggunakan kitab undang-undang hukum pidana yang belum Meskipun sudah ada kitab undang-undang hukum pidana yang terbaru Tapi karena berlakunya baru 3 tahun ke depan Ternyata akhirnya penyelesaian permasalahan itu banyak diselesaikan Mengalami jalur pengadilan Oleh karena itu salah satu fungsi dan tugas keluarga sadar hukum ini Yaitu menyelesaikan permasalahan yang dapat diselesaikan tanpa harus menempuh jalur pengadilan Boleh lanjut Siapa saja pembina keluarga sadar hukum Pembina di tingkat daerah terdiri dari gubernur, bupati, wali kota Seluruh unsur pemerintah, daerah, dan kementerian lembaga Kemudian kantor wilayah, kementerian hukum, dan hak asasi manusia Dalam hal ini dilaksanakan oleh kepala divisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia Selaku sekretaris karena divisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia ini Di kantor wilayah yang membidangi para penyuluh hukum Para penyuluh hukum di bidang hukum kantor wilayah, kementerian hukum, dan hak asasi manusia Boleh lanjut Kemudian ini kita masuk kepada teknis tata cara pembinaan kelompok keluarga sadar hukum Bagaimana pembinaan kelompok keluarga sadar hukum itu dilakukan Ada beberapa hal yang dapat dilakukan Yaitu satu misalnya penyuluhan hukum Penyuluhan hukum dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung Kemudian ada juga pelaksanaan kegiatannya itu dapat dilakukan di minimal Pembinaannya itu dapat dilakukan minimal dua kali dalam satu tahun Dan nanti akan dibuktikan dengan laporan tertulis Kemudian yang ketiga Pembinaan sadar hukum atau kelompok keluarga sadar hukum itu dapat diselenggarakan di balai desa Atau di balai kelurahan Atau juga tempat lain yang memadai dan terbuka secara umum Lanjut Setelah tata cara pembinaan kita masuk ke persyaratan pembentukan dan pembinaan desa kelurahan sadar hukum Pembentukannya pertama setelah tadi ada pembentukan kelompok keluarga sadar hukum Kemudian nanti di SK-kan dengan SK dari kepala desa maupun lurah Kemudian atau boleh juga dengan SK yang ditandatangani oleh camat Kemudian anggota kelompok keluarga sadar hukum ini akan dilakukan pembinaan Yang membidangi para penyuluh hukum di daerah Nah kegiatan-kegiatan ini nanti akan didokumentasikan Didokumentasikannya itu baik dari secara tertulis laporannya, notulannya, daftar hadirnya Terus kemudian juga dokumentasi ini Nah ini nanti akan menjadi data dukung yang kemudian akan dinilai oleh para pembina kelompok keluarga sadar hukum Apakah nanti kegiatan-kegiatan ini dapat meningkatkan nilai dari kelompok aktivitas atau kegiatan kelompok keluarga sadar hukum itu Sehingga dapat ditetapkan atau diusulkan terlebih dahulu sebagai desa kelompok keluarga sadar hukum Nah persyaratannya setelah tadi sudah mendapatkan pembinaan Kemudian juga sudah dilakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum Kegiatan misalnya kegiatan yang sering dilakukan di dalam masyarakat Tidak hanya melulu misalnya kegiatan penyuluhan hukum saja Tetapi juga kami membutuhkan, bukan kami ya Mungkin nanti para pembina membutuhkan, para pembina ini akan membutuhkan data dukung Data dukungnya ini selain kegiatan yang aktif Maksudnya kegiatan penyuluhan hukum, ataupun misalnya kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat Misalnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Rutin dilakukan kegiatan iskamling, ronda Terus kemudian juga kita akan melihat data-data lainnya Seperti misalnya ketertiban ketaatan membayar pajak Ketaatan membayar pajak ini kami difokuskan untuk pembayaran pajak PBB Pembayaran pajak bumi dan bangunan Karena ini merupakan yang boleh dikatakan pajak PBB ini ada sampai ke tingkat desa maupun pelurahan Sehingga dengan ketaatan membayar pajak yang tinggi Maka kami bisa memastikan, kami bisa memastikan sebagai pembina Bisa memastikan bahwa desa atau pelurahan tersebut Boleh dianggap sebagai desa yang sudah tertib dalam pembayaran pajak khususnya PBB Lalu ada lagi kriteria-kriteria lain yang sudah biasanya banyak terjadi dalam masyarakat Pernikahan anak Pernikahan anak ini salah satu indikator yang kami butuhkan sebagai pembina yang akan kami perhatikan Pernikahan anak berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Bahwa pernikahan yang dinyatakan sah itu adalah pernikahan apabila perempuan dan laki-laki Sudah berusia minimal 19 tahun Jadi bila usia pernikahannya di bawah 19 tahun Maka itu bisa dianggap sebagai pernikahan anak Nah ini juga nanti data ini kami butuhkan Nah dari mana data ini diambil Inilah fungsinya koordinasi dan kerjasama antara para pembina Para pembina baik dari Kementerian Hukum dan HAM Kemudian juga dari pemerintah daerah sampai kepada tingkat desa kelurahan Untuk mendapatkan data ini mungkin kita harus mendapatkan informasi dari kantor urusan agama atau KUA setempat Atau juga mungkin ketika ternyata terjadi pernikahan anak Kita perlu mendapatkan data mengenai apakah pernikahan itu dicatatkan atau tidak Dari pengadilan agama setempat Nah dispensasi yang diberikan ini Harus juga kita dapatkan informasinya dicatat atau tidak Ini salah satu data dukung yang kami butuhkan Karena apa? Nanti di sini akan ada nilai-nilai scoring Nanti scoringnya ini selanjutnya nanti akan ada Tapi saya memberikan gambaran dulu data-data dukung yang dibutuhkan apa saja Nah biasanya pemenuhan data dukung ini tidak bisa dilakukan oleh anggota kelompok keluarga sadar hukum Karena anggota kelompok keluarga sadar hukum ini kan biasanya bukan aparatur desa atau kelurahan Biasanya mereka adalah pengurus RTRW, terus kemudian PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat Nah data-data yang kami butuhkan ini biasanya kami minta ke aparatur desa kelurahan Yang merupakan desa kelurahan binaan yang disahkan dengan SK Bupati Wali Kota Setelah pembentukannya ini, nanti kemudian desa-desa yang sudah dilakukan Ada kelompok keluarga sadar hukumnya ini kemudian dia disahkan dengan SK Bupati Wali Kota Sebagai desa kelurahan binaan Artinya dengan adanya desa kelurahan binaan ini maka kelompok keluarga sadar hukum sudah dapat aktif Sudah dapat aktif Bukan berarti ketika ternyata nanti misalnya sudah dibentuk Kemudian sudah dinyatakan sebagai desa kelurahan sadar hukum Tidak ada kegiatan lagi tetap Nanti ini akan menjadi materi lanjutan yang akan disampaikan oleh Bapak Danang Itu mengenai evaluasi Tapi saya kembali dulu ke menai ya ini kriteria desa kelurahan sadar hukum Ini yang tadi saya sebutkan adanya penilaian Penilaian ini dinilai dibagi dalam 4 dimensi penilaian Dimensi pertama akses informasi hukum dengan minimal sebesar 22 Di sini di dimensi ini kami selaku pembina itu membutuhkan data-data bagaimana Apakah di desa atau kelurahan terdapat ruang konsultasi publik Kemudian apakah di desa atau di kelurahan terdapat ruang Sudah pelayanannya itu sudah gratis Sudah tidak ada pungutan atau biaya-biaya tambahan Kemudian apakah di desa atau di kelurahan itu terdapat Akses informasinya misalnya merupakan perpustakaan Perpustakaan atau pojok baca dan terdapat buku-buku hukum Ini juga termasuk yang masuk di dalam dimensi akses informasi Atau apakah desa kelurahan mempunyai sosial media Yang bisa intinya adalah masyarakat mudah untuk mengakses Masyarakat mudah untuk mengakses informasi-informasi dari desa kelurahan tersebut Baik secara sosial media ataupun yang langsung ada informasinya di desa atau kelurahan tersebut Nah kemudian dimensi akses implementasi hukum Di dimensi akses implementasi hukum ini dinilai adalah ketertiban Ketertiban membayar pajak Terus ketaatan seperti tadi Ketaatan terhadap aturan bahwa tidak terjadi pernikahan dini Ketertiban ini atau pernikahan anak Sehingga di sini dinilai sebagai dimensi akses implementasi hukum Lalu di dimensi akses keadilan Di sini kita melihat bagaimana penyelesaian permasalahannya Penyelesaian permasalahan sebelum misalnya menempuh jalur pengadilan Apakah diselesaikan terlebih dahulu dalam masyarakat itu sendiri Misalnya antar masyarakat tidak bisa menyelesaikan Apakah bisa dimediasi dengan mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat Atau kepala desa maupun lurah Nah disinilah dimensi akses keadilan itu berjalan Dengan nilai minimal 5 Atau apakah di Nanti ada juga salah satu di lokasi desa atau kelurahan binaan tersebut Ada organisasi bantuan hukum Apakah sudah terdapat organisasi bantuan hukum Yang sudah diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Dalam hal ini merupakan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Lalu dinilai yang dimensi keempat Yaitu dimensi akses demokrasi dan regulasi Di sini kami akan melihat apakah di desa Ini khusus untuk desa terdapat peraturan desa Peraturan desa yang bersinggungan dengan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat Karena yang sepemahaman kita bahwa Yang boleh mengeluarkan peraturan desa itu Peraturan tersendiri itu baru di tingkat desa Lalu bagaimana dengan kelurahan? Nah untuk di kelurahan untuk dimensi akses demokrasi dan regulasi ini Karena kelurahan itu sifatnya vertikal dari berjinjang vertikal Maka untuk akses demokrasi dan regulasinya ini Agar mendapat nilai makanya kita sarankan untuk memberikan data dukung Mengupayakan data dukung bahwa peraturan-peraturan yang bersifat turunan Misalnya bersifat dari wali kota yang tetap ada upaya peningkatan kesadaran hukumnya Yang dilaksanakan di kelurahan tersebut Itu tadi mengenai dimensi penilaiannya Boleh dilanjut Nah kemudian setelah tadi sudah terbentuk kelompok keluarga sadar hukum Kemudian sudah disahkan dengan SK kepala desa maupun lurah atau camat Kemudian juga sudah diajukan sebagai desa binaan dengan dikukuhkan dalam SK bupati maupun SK wali kota Kemudian sudah dilakukan pembinaan terhadap desa kelurahan binaan tersebut Lalu ternyata sudah dinilai dengan menggunakan empat dimensi tadi Dari dimensi akses informasi, dimensi implementasi hukum, dimensi keadilan maupun dimensi regulasi dan demokrasi Lalu kita kemudian nanti akan pengukuhan Pengukuhannya ini kemudian nanti dapat diajukan ketika sudah mencapai nilai yang layak untuk diajukan Nanti kan ada penilaiannya baik kesadaran hukum tinggi Jadi penilaiannya itu desa atau kelurahan yang dengan kesadaran hukum tinggi Sedang maupun rendah Kemudian nanti setelah itu baru dikukuhkan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Khususnya di Jawa Tengah ini dengan persetujuan dari Menteri Hukum dan Menteri Hukum Khususnya sebagai pembinaannya adalah salah satu unit esolon satu di Kementerian Hukum dan HAM Yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemudian nanti desa kelurahan binaan ini dikukuhkan menjadi desa kelurahan sadar hukum Dengan pengusulan kepada gubernur untuk menetapkan sebagai desa kelurahan sadar hukum Nah boleh dilanjut Apa saja ini untuk peresmiannya Peresmiannya ini nanti ditetapkan sebagai desa kelurahan binaan ini dapat menjadi desa kelurahan sadar hukum Oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kemudian persetujuan dari gubernur Untuk penghargaan yang diperoleh yaitu Anubawa Sasana Desa dan Anubawa Sasana Kelurahan Nah ada beberapa penghargaan yang diberikan Dapat diberikan berupa piagam, medali, hadiah, dan juga penghargaan lain Dan bentuk pelaksanaan ini nanti akan disepersiapkan oleh para pembina desa kelurahan sadar hukum Ya kurang lebih itu Untuk saat ini ada data sebentar Tadi mas boleh dilihat tadi untuk yang data Data untuk kantor wilayah Jawa Tengah Ya ini Untuk sampai saat ini yang telah dilakukan pembinaan untuk desa kelurahan sadar hukum Yang di wilayah Provinsi Jawa Tengah Seperti terlihat di layar Yang paling banyak untuk saat ini Untuk jumlahnya yang di Kabupaten Batang 16 Kabupaten Kudus 2 Brebes 24 Grobogan 13 Demak 30 Itu desa binaan Dan Kabupaten Semarang 12 Kabupaten Semarang ada Sudah mengajukan dua SK DSK Bupaten Semarang Tahun 2022 sejumlah 12 Di tahun 2023-21 Dan Kabupaten Kebumen 26 Dari jumlah yang dibina ini Yang diusulkan untuk mendapatkan penetapan Diusulkan ke Gubernur Jawa Tengah Untuk diusulkan menjadi kelurahan Desa kelurahan sadar hukum Dari Kabupaten Sukoharjo Oh ini masih Maaf Ini berarti untuk yang Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Desa binaannya 12 Kabupaten Temanggung 20 Kabupaten Jepara 32 Kabupaten Pekalongan 8 Kabupaten Magelang Ada dua SK Di tahun 2022 Itu enam desa Kabupaten Magelang Untuk di tahun 2023 Tujuh desa Untuk desa binaan Untuk kota pengalongan Di tahun 2023 Itu ada Delapan Berarti kelurahan Delapan kelurahan Kelurahan binaan Dan di kota Semarang sendiri Sampai saat ini Meskipun sudah dilakukan pembinaan Tapi yang baru ada SK Wali kotanya itu Baru 20 kelurahan Lanjut mas Jadi Untuk Ini tadi Ini dimensi-dimensi Yang seperti tadi sudah saya sampaikan Ada akses informasi hukum Nah ini nanti Detail untuk Penilaiannya ini Yang melakukan penilaian ini Nanti adalah pembina Jadi Boleh kita Lihat Nanti mungkin Di-share Nanti mungkin dalam Apa Oleh Oleh panitia akan di-share Untuk Akses informasi hukum ini Boleh kita lihat Boleh dilanjut mas Dilanjut saja Ini sebentar Untuk tadi Akses demokrasi dan regulasi Ya ada akses informasi hukum Penjabarannya Apa saja kegiatannya Kebutuhannya Terus kemudian Data-data yang dibutuhkan Ini sudah dijelaskan di sini Demikian juga dengan Akses keadilan Dan yang terakhir itu Akses demokrasi dan regulasi Lanjut Nah ini Tadi nilai totalnya Nanti dari nilai totalnya Seperti tadi juga Sudah saya sebutkan Saya jelaskan di awal Kemudian Setelah dilakukan penilaian Maka nanti kita akan melihat Apakah Desa pelurahan tersebut Memiliki kesadaran hukum Yang tinggi Sedang Atau Rendah Dilanjut Oke Ini ada double Ya Boleh Tadi setelah Kurang lebih Tadi demikian Yang sudah Kita Kita jelaskan Mengenai Mengenai Pengesahannya sudah Pengusulannya sudah Terus Peresmiannya sudah Jadi sebenarnya Pembentukan Desa pelurahan Sadar hukum ini Tujuan mulia Yang ingin disampaikan Yang dicapai Dengan pembinaannya itu Adalah Untuk meningkatkan Kesadaran hukum Masyarakat Semoga Dengan adanya Pembinaan Desa pelurahan Sadar hukum ini Nanti Masyarakat kita Khususnya masyarakat Di Pedesaan Dan di Kelurahan-kelurahan Semakin meningkat Kesadaran hukumnya Demikian yang ingin saya sampaikan Nanti akan dilanjutkan Lebih lanjut oleh Bapak Danang Untuk Pemantauan dan evaluasi Desa pelurahan Sadar hukum Saya beri sebentar Terima kasih Kembali ke Mas Danang Silahkan Baik Terima kasih Mbak Monik Bapak dan Ibu Sahabat pembelajar Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah Demikian tadi sudah disampaikan oleh Mbak Monik Tentang Pembinaan Pembentukan Desa pelurahan Sadar hukum Yang ada di Indonesia Dan Jawa Tengah Bapak dan Ibu Sekalian Saya Mohonin Injin juga Kenapa sih kok Desa ini Kenapa kok Desa dan Kelurahan Kenapa sih tidak Dibuat Ditingkat Misalnya Kabupaten Atau Ditingkat Misalnya Provinsi Bapak dan Ibu Sekalian Sahabat pembelajar Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah Tentu saja Kenapa kita Bertumpu Pada Desa dan Kelurahan Karena Saat ini Semua hal Ini Kebetulan Entitas Embaga Atau Instasi Pelayanan Publik Sesuai dengan Nama Undang-Undang ASN Terkecil saat ini Ada di Desa dan Kelurahan Sahabat pembelajar Sekalian Oleh karena itu Dari Jumlah Sekitar 81.000 Lebih Desa Yang ada Di Indonesia Mudah-mudahan Secara bertahap Semuanya Bisa Mulai Dilakukan Pembinaan Desa Keurangan Sandar Hukum Sehingga Pada akhirnya Nanti yang kita Harapkan adalah Peningkatan Kesadaran Hukum Dengan Melalui Desa Kelurahan Sadar Hukum Tadi Kemudian Yang kedua Dengan Adanya Peningkatan Kesadaran Hukum Harapan Kita bersama Mari kita Sebagai warga Negara Indonesia Anak Bangsa Bersama Bisa Menghabiskan Waktu kita Bersama Di luar Lapas Dan Rutan Untuk Membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia Lebih baik Kedepannya Baik Untuk Selanjutnya Saya ingin Menyampaikan Berkaitan Dengan Pemantuan Dan Evaluasi Desa Kelurahan Sadar Hukum Sahabat Membelajar Yang Berbahagia Berdasarkan Taget Kinerja Dan Berdasarkan Surat Edaran Kepala BPHN Tanggal 28 Desember Tahun 2022 Disebutkan Bahwa Kami Dari Kantor Kementerian Hukum Dan HAM Diminta Untuk Melakukan Pemantuan Dan Evaluasi Terhadap Desa Sadar Hukum Yang Ada Di Jawa Tengah Lanjut Saja Mungkin Pemantuan Dan Evaluasi Desa Dan Kelurahan Sadar Hukum Dilakukan Setiap Tiga Tahun Sekali Dan Ini Baru Dilakukan Pertama Kali Oleh Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Kami Juga Baru Melakukan Pertama Kali Data Terakhir Yang Ada 221 Desa Kelurahan Yang Telah Diresmikan Yang Tadi Prosesnya Sampai Dengan Diresmikan Oleh Mbak Monik Ini Tidak Berhenti Diresmikan Terus Kemudian Ditinggal Pergi Jadi Lagi Sayang Sayangnya Kemudian Ditinggal Pergi Tidak Seperti Itu Tetapi Juga Kita Tetap Lakukan Pemantuan Dan Evaluasi Sahabat Pembelajar Contoh Yang Paling Gampang Kami Lakukan Kemarin Adalah Pada Tahun Ini Dari 221 Tersebut Sudah Kami Lakukan Pemantuan Dan Evaluasi Terhadap Desa Dari 85 Itu Terbagi Menjadi Ada Yang Dilakukan Melalui Kita Datangi Langsung Faktual Tapi Ada Juga Yang Sudah Kita Lakukan Dengan Menggunakan Media IT Informasi Supaya Lebih Mempermudah Mengingat Bentangan Provinsi Jawa Tengah Ini Sangat Jauh Saya Tidak Habis Pikir Apalagi Kalau Seperti Di Papua Papua Barat Atau Di Nusa Tenggara Atau Kepulauan Riau Yang Terpisah Kami Ada Satu Pulau Yang Terpisah Dari Kami Di Jepara Itu Yang Ada Tempat Wisatanya Karimun Silahkan Kapan Kapan Kalau Mampir Ke Jawa Tengah Bisa Main Main Ke Karimun Pulau Tersendiri Sehingga Cukup Panjang Perjalanan Penyeluh Hukum Untuk Menyebrang Ke Pulau Kurang Lebih Dua Jam Disertai Berbagai Macam Dramanya Sampai Dengan Ombak Gelombang Yang Tinggi Pusing Wall Dan lain Sebagainya Tetapi Ini Harus Kita Lakukan Karena Memang Desa Yang Ada Di Karimun Jawa Ini Jumlahnya Juga Tidak Sedikit Sehingga Kita Lakukan Pembinaan Di Sana Ini Bapak Dan Ibu Serta Sahabat Pembelajar Yang Berbahagia Kemudian Untuk Kriteria Penilaian Untuk Evaluasi Dan Pemantuan Ini Sama Dengan Bu Monik Sampaikan Tadi Intinya Adalah Melakukan Penilaian Tentang Konsistensi Kegiatan Penyebar Luasan Informasi Hukum Dimensi Pertama Kemudian Konsistensi Terhadap Keamanan Ketertiban Kesehatan Kesejahteraan Untuk Akses Implementasi Hukum Kemudian Untuk Dimensi Akses Keadilannya Konsistensi Terhadap Layanan Bantuan Hukum Peran Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Tokoh Kesalahan Hukum Non-Litigasi Yang Ada Di Desa Atau Kelurahannya Kemudian Yang Terakhir Adalah Dimensi Akses Demokrasi Dan Regulasi Disana Kita Menilai Tentang Konsistensi Kegiatan Yang Melibatkan Peran Partisipasi Aparat Desa Kelurahan Dan Masyarakat Dalam Menjalankan Program Pemerintah Bapak Ibu Dan Sahabat Pembelajar Badiklat Hukum Dan Jawa Tengah Yang Berbahagia Kami Ingin Menyampaikan Bahwa Sebetulnya Tools Tools Atau Questionnaire Ini Hanya Sebuah Alat Bantu Untuk Menilai Apakah Setelah Diresmikan Pemerintah Desa Maupun Kelurahan Itu Tetap Melaksanakan Pembinaan Dan Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Atau Setelah Diresmikan Ditinggalkan Nah Ini Kita Akan Melihatnya Dari Questionnaire Tersebut Pemantuan Dan evaluasi Faktual Bisa dilakukan Langsung Datang Kami juga Lakukan Beberapa Tempat Kemarin Ada di Magelang Kemudian Ada di Grebes Kemudian Ada di Kendal Jadi Ada beberapa Kabupaten Kota Yang kami Sempat Datangi Bersama Beberapa Tim Karena kami Selalu Bekerja Dengan Membagi Antara jumlah Penyeluh Hukum Yang ada Di Kanwil Jawa Tengah Saat ini Jumlah Penyeluh Hukum Hanya Ada 19 Dan Dua Akan Pension Di Bulan Ini Sehingga Ada 17 Ini Sekalian Promo Saja Mungkin Kalau ada In passing Atau Yang lainnya Buat Rekan-rekan Yang ada Di luar Kantor Wilayah Berkenan Untuk Menjadi Penyeluh Hukum Bergabung Bersama Kami Silahkan Karena Terus Terang Dengan Nanti Akan Ada Jumlah Cuma 17 Orang 35 Kabupaten Kota Memang Bebannya Cukup Sangat Berat Sekali Sehingga Upaya Kita Bersama Untuk Bersinergi Berkolaborasi Dengan Pemerintah Daerah Ini Sangat Menjadi Cara Yang Paling Utama Untuk Keberhasilan Program Desa Kuran Sadar Hukum Kemudian Untuk Di bawah 500 Dapat Dilakukan Sampling Ini Juga Kami Lakukan Kemarin Jadi Kami Kombinasikan Ada Sampling Dan Juga Ada Faktual Kemudian Tetap Wajib Melakukan Penyebaran Dan Pengisian Kusioner Selanjutnya Next Mas Ini Kusionernya Bapak dan Ibu Sekalian Ini Sangat Teknik Sekali Mungkin Kami Misalnya Contoh Yang Paling Gampang Seperti Ini Apakah Masih Ada Kelompok Kadarkum Pertanya Apakah Masih Ada Proses Pembinaan Kelompok Kadarkum Ada Diberi Checklist Saja Misalnya Ada Tidak Ada Tidak Seperti Itu Saja Bapak dan Ibu Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Jawa Tengah Pimpinan Kanwil Kementerian Hukum Dan Jawa Tengah Meminta Ada Data-data Dukung Yang Bisa Membuktikan Bahwa Itu Memang Benar Masih ada Kelompok Kadarkum Misalnya Ada SK Kelompok Kadarkum Kemudian Kegiatan Penyuluan Dukum Bukan Bukan Seperti Itu Tetapi Dengan Mengumpulkan Data Dukung Seperti Yang Disampaikan Oleh Bum Monik Tadi Semua Juga Harus Mengumpulkan Data Dukungnya Eksistensi Paralegal Ada Atau Tidak Paralegal Yang Ada Di Desa Kelurahan Tersebut Kemudian Eksistensi Ruang Layanan Yang Meliputi Layanan Konsultasi Hukum Akses Informasi Publik Media Digital Dan JDIH Beberapa JDIH Yang Sudah Ada Di Kabupaten Kota Itu Sudah Banyak Yang Sudah Sampai Ketingkat Desa Kelurahan Contoh Yang Paling Gampang Dan Dekat Kabupaten Sukuharjo Sudah Di Integrasikan Sampai Dengan Tingkat Desa Dan Kelurahan Ini Contoh Saja Dari Beberapa Kabupaten Kota Kemudian Tadi Yang Dibacakan Oleh Mbak Monik Ada Beberapa Desa Kelurahan Apakah Masih Ada Di Desa Kabupaten Kota Yang Belum Diusulkan Sebagai Binaan Oleh Bupati Wali Kotanya Masih ada Bapak dan Ibu Masih Cukup Banyak Dan Memang Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Atau Program Peningkatan Kesadaran Hukum Ini Bukan Hal Yang Menarik Dalam Tanda Penting Karena Memang Peningkatan Kesadaran Hukum Kemudian Peningkatan Sumber Daya Manusia Ini Tidak Terlihat Fisiknya Ini Mungkin Yang Menjadi Tantangan Kita Bersama Kenapa Saya Misalnya Kepala Desa Pernah Bercerita Pak Saya Itu Punya Dana Cuma 1M Atau Kurang Dari 1M Kalau Saya Habiskan Untuk Pembinaan SDM Maka Tidak Ada Yang Bisa Saya Legasikan Padahal Peningkatan SDM Ini Juga Sebuah Legasi Besar Sebetulnya Karena Ketika Masyarakatnya Semua Sadar Hukum Maka Desa Itu Akan Lebih Mudah Sejahtera Lebih Mudah Membangun Bersama Lebih Mudah Untuk Saling Tolong Menolong Karena Tahu Tugas Dan Kewajibannya Selanjutnya Mas Mungkin Beberapa Ada Akses Keadilan Juga Disana Adakah Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Non-litigasi Di Masyarakat Ini Ada Nilainya Kalau Tidak Ada 0 Kalau Ada 15 Ada Organisasi Bantuan Hukum Ini Ada Nilainya Memang Kalau Ada Jelas Organisasi Bantuan Hukum Apa Data Dukungnya Bisa Disampaikan Ini Contoh Contoh Bapak Dan Ini Rinca Nilai Maksimal 25 Setiap Dimensi Sehingga Totalnya 100 Ini Maksimal Kemudian Selanjutnya Tindak Lanjut Ini Yang Paling Penting Apabila Nilainya Di Bawah 30 Maka Walaupun Sudah Dilesmikan Kalau Nilai Evaluasinya Pemantuan Dan Evaluasinya Di Bawah 30 Maka Akan Dilakukan Pencabutan Status Desa Keluran Sadar Hukum Sudah Dibangun Bersusah Payah Menteri Hukum Dan Ham Kemudian Apabila Perolehan Antara 30 Sampai Dengan 55 Poin Maka Akan Direkomendasikan Pembinaan Berkelanjutan Dan Apabila Perolehan Nilainya Di Atas 55 Maka Akan Tetap Berstatus Bagaimana Desa Keluran Sadar Hukum Lanjut Mas Mungkin Lanjut Saja Lanjut Lagi Ini Bapak Dan Ibu Yang Saya Sampaikan Di Oal Pada Tahun 2023 Kantor Kementerian Hukum Dan Jawa Tengah Melakukan Pemantuan Terhadap 221 Dan 85 Desa Keluran Sadar Hukum Telah Dilakukan Pemantuan Dan Evaluasi Dan Insya Allah Pada Tahun 2024 Akan Dilakukan Pemantuan Kembali Terhadap Sisanya Sekitar 136 Desa Keluran Sadar Hukum Lanjut Mas Mungkin Ini Yang Terakhir Saya Ingin Sampaikan Juga Bapak Dan Ibu Sekalian Beberapa Tantangan Hambatan Yang Mungkin Kami Temui Dalam Pembentukan Maupun Pembinaan Dan Juga Dalam Pemantauan Dan Evaluasi Bapak Dan Ibu Sekalian Misalnya Saya Dan Mbak Monik Ini Ada Masalah Bik Kami Bertetangga Kemudian Ada Masalah Entah Batas Tanah Entah Air Sucuran Saya Masuk Ke Wilayah Bum Monik Ini Semuanya Sebetulnya Secara Alami Di Masyarakat Indonesia Selalu Pertama Kali Yang Mencari Solusi Adalah Ke Pak RT Ini Sebetulnya Lazim Dimanapun Saya Pernah Tinggal Palangkara Palu Pontianak Kebanyakan Kalau ada Masalah Dengan Tetangga Itu Kita Pertama Kali Menyelesaikannya Dengan Melalui Berjenjang Melalui RT Kalau RT Tidak Bisa Ke RW RW Tidak Bisa Kelurahan Atau Kedesa Bapak Dan Ibu Sekalian Beberapa Kedala Itu Adalah Bahwa Teman-teman Kita Di Desa Kelurahan Ini Kadang-kadang Tidak Menyiapkan Dokumentasi Yang Baik Atau Arsip Yang Baik Sehingga Saya Akhirnya Dipanggil Bersama Dengan Mbak Monik Dimediasi Diberikan Solusi Dan Kami Akhirnya Bisa Berdamai Tidak Difoto Tidak Ada Berita Acara Perdamaian Tidak Ada Surat Pernyataan Perdamaian Atau Apapun Sehingga Untuk Mencari Historinya Bahwa Pernah Terjadi Dan Pernah Dilakukan Mediasi Itu Akan Menjadi Kendala Kedepannya Sehingga Melalui Forum Yang Berbahagia Ini Di Webinar Corpus Series Dari Badiklat Hukum Dan Ham Jawa Tengah Saya Juga Bertitip Pesan Kepada Bapak Dan Ibu Sekalian Ataupun Mungkin Yang Mengikuti Dari Pemerintah Daerah Baik Itu Dari Desa Maupun Kelurahan Maupun Bagian Hukum Dari Kabupaten Kota Berkenan Untuk Mendorong Agar Semua Kegiatan Kegiatan Yang Ada Di Desa Kelurahan Ini Bisa Terdokumentasi Dengan Baik Baik Itu Dalam Bentuk Arsip Surat Menyurat Ataupun Dokumentasi Foto Dan Sebagainya Karena Mungkin Suatu Hari Saya Bermasalah Ini Kemarin Baru Saya Ketemui Saya Bermasalah Dengan Mbak Monik Kemudian Sudah Didamaikan Semuanya Pakai Omongan Tidak Tertulis Kemudian Misalnya Ini salah satu pihak Saya Misalnya Mengingkari Kesepakatan Itu Ketika Saya Mengingkari Kemudian Dipanggil Lagi Maka Tidak Ada Data Dukung Atau Bukti Dimana Saya Pernah Bersedia Untuk Menyelesaikan Dan Bersedia Dimediasi Pada Saat Waktu Itu Ini Contoh Saja Bapak Dan Ibu Demikian Bapak Dan Ibu Sekalian Tepat Jam 9.48 Materi Kami Sampaikan Semua Semoga Materi Ini Bisa Menjadi Lawasan Baru Buat Kita Semuanya Point Of View Baru Bahwa Setelah Kita Melakukan Webinar Korku Series Ini Bapak Dan Ibu Menjadi Tahu Dan Mengenal Bagaimana Pembinaan Desa Keluarga Sadar Hukum Dan Bagaimana Pemantuan Untuk Selanjutnya Mungkin Ada Tayangan Video Yang Ditayangkan Oleh Tim Podcast Dari Badik Hukum Dan Ham Jawa Tengah Saya Persilahkan Pemantauan Dan Evaluasi Desa Kelurahan Sadar Hukum Merupakan Bagian Pembinaan Desa Kelurahan Sadar Hukum Sebagaimana Diatur Dalam Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHH HN 04 0401 Tanggal 28 Desember 2022 Tentang Peduman Pembentukan Dan Pembinaan Desa Kelurahan Sadar Hukum Pemantauan Pemantauan Dan Evaluasi Desa Kelurahan Sadar Hukum Dilaksanakan Secara Berkala 3 Tahunan Pemantauan 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 Terima kasih. Mungkin kita akan buka forum tanya-jawab kepada Bapak, Ibu, sahabat pembelajar, Mbak Diklat, Hukum dan HAM Jawa Tengah yang berkenan untuk menanyakan, memberikan masukan, saran, dan lain sebagainya. Kami persilahkan untuk raise hand dulu. Silahkan Bapak dan Ibu, sahabat pembelajar. Kalaupun ternyata ingin disampaikan melalui kolom chat, kalau tidak ada waktunya, waktunya nanti tidak cukup untuk ketanya-jawab melalui raise hand, boleh disampaikan di kolom chat juga. Tidak apa-apa nanti dari kolom chat itu nanti akan kami rekap dulu agar bisa melihat jumlah pertanyaan. Untuk yang saat ini yang kami persilahkan untuk yang mau raise hand terlebih dahulu, nanti bila kami izinkan persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya, mohon disampaikan nama dan juga dari instansi Bapak dan Ibu para peserta webinar yang berbahagia, berkerja, atau berkarya. Silahkan, sudah ada yang dari raise hand, sudah ada yang dari raise hand, ada lagi, sudah ada yang beberapa, mungkin boleh di zoom untuk yang raise hand-nya. Langsung, mungkin dimintakan. Oh ya, baik, sebentar, masih. Kita persilahkan dulu, sudah bisa Pak? Silahkan. Kami persilahkan dulu, tadi sudah ada yang raise hand, Bapak Idam, Bapak Idam boleh silahkan di unmute, diperkenalkan nama dan instansi Bapak berkarya. Baik, silahkan Bapak, Pak Idam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ibu Monik dan yang terhormat Bapak Doktor Danang Agung Nugroho. Betulah ini sepertinya sudah kenal ini. Saudara saya. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu cukup menarik tentang materi webinar pada pagi menjelang siang hari ini tentang peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui desa atau kelurahan sadar hukum. Ijin Bapak Doktor Danang mengenai pembinaan desa dasar sadar hukum ini tentunya dari pihak Kanwil melakukan kegiatan-kegiatan penyeluhan terhadap desa ataupun kelurahan sadar hukum tersebut, yaitu penyeluhan hukum. Apakah di dalam pelaksanaan penyeluhan hukum tersebut sangat perlu ataukah sudah dilakukan untuk juga menyuluh tentang nilai-nilai agama di dalam kegiatan penyeluhan hukum tersebut? Apakah dianggap perlu atau bahkan mungkin sudah dilakukan hal tersebut? Karena menurut kami penting nilai-nilai agama juga disuluhkan kepada warga ataupun di masyarakat tempat berada desa atau kelurahan sadar hukum tersebut. Karena di dalam perkuliahan, kalau kita belajar di fakultas hukum tentu dia pernah diambil mata kuliah hukum Islam ataupun yang terkait dengan agama begitu. Karena menurut saya, ketika tadi saya melihat peningkatan jumlah narapidana dari tahun 2014 itu hanya sekitar 18 ribu, kemudian di 2023 ini sekitar 90 ribu narapidana itu cukup memprihatinkan. Tentu dengan penyeluhan agama yang mengikuti dari kegiatan penyeluhan hukum di masyarakat, khususnya di desa dan kelurahan sadar hukum ini, kita harapkan warga itu takut untuk melakukan pelanggaran ataupun perbuatan pidana. Kita warga dengan penyeluhan agama takut untuk melanggar hukum takut dengan Allah sehingga dia takut. Sehingga dia untuk melakukan tindak pidana itu berpikir dua kali. Kemudian juga di dalam nilai-nilai agama itu tentu ada namanya saling tolong-menolong. Saya membayangkan kalau dalam satu keluarga, satu rumah, kita peduli dengan orang-orang terdekat kita, peduli dengan anak ataupun peduli dengan kakak, adik, atau saudara-saudara kita, atau tetangga terdekat kita. Tentu apabila satu rumah tersebut bersikap demikian dengan nilai agama yang kental, bagaimana kalau seluruh rumah juga memiliki keyakinan agama yang kuat dan cukup kokoh. Tentunya dengan hal tersebut, orang-orang atau keluarga terdekat kita yang katakanlah kekurangan ekonomi ataupun hal yang lain yang mengakibatkan berpengaruh terhadap perjalanan hidupan dia sehingga melanggar hukum itu bisa diminimalisir. Jadi dengan penyuluhan agama disertai dengan ataupun mengimbangi ataupun mengiringi dari penyuluhan hukum terhadap keluarga masyarakat di desa dan keluarga masyarakat hukum, tentunya ini cukup akan menurut saya cukup potensial untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tersebut, sehingga yang kita harapkan penurunan tingkat kriminalitas di lingkungan masyarakat. Jadi yang ingin saya tanyakan apakah perlu atau tidak nilai-nilai agama juga mengiringi dari penyuluhan hukum yang penyuluhan materi tentang hukum atau bahkan mungkin yang sekarang yang telah dilaksanakan itu sudah dilakukan. Itu saja yang dapat saya tanyakan Bapak Doktor Danang Agung Nugroho, saudara saya yang tercinta dan yang saya hormati Ibu Monik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pertanyaan. Wabila Taufik Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sabar Allah. Luar biasa. Baik, ya. Terima kasih. Apakah kita akan kumpulkan dulu atau kita boleh langsung jawab dulu ini? Ya, nanti sambil menunggu yang lain ada ingin menyampaikan pertanyaan, baik... Boleh kita jawab dulu ya? Boleh dijawab dulu untuk yang Pak Idam, silahkan Pak Danang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Idam, Wahyikun Choro, Yang Mulia, Abangda saya ini. Masya Allah, lama enggak bertemu beliau ini saya. Kami bertemu dulu di Pontianak. Saya junior beliau jauh di Rumah Tanah Negara kelas 2 Pontianak. Saya nunut hidup sama beliau dan belajar agama dari beliau ini. Sehingga saya kaget juga ketemu beliau di forum yang insya Allah menjadikan forum yang baik buat kita semuanya. Pak Idam nanti berkenan chat di admin kami, Pak. Saya mohon nomor handphone Pak Idam, Wahyikun Choro ini. Pak Idam, Wahyikun Choro, saya selalu ingat dengan apa yang disampaikan beliau, bekal-bekal agama yang disampaikan. Dan sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu dan sahabat pembelajar semuanya, bahwa tugas penyuluh hukum itu adalah penyebar luasan informasi hukum. Dan kita tahu bersama bahwa informasi hukum ini tidak hanya peraturan berundang-undangan, Bapak dan Ibu sekalian. Kita tahu bersama lah bagi Bapak dan Ibu yang pernah kuliah di, atau saat ini sedang kuliah di Fakultas Hukum. Selain peraturan-peraturan yang tertulis tersebut, maka ada peraturan-peraturan yang tidak tertulis, atau biasa disebut juga norma. Dan salah satu norma adalah norma agama. Saya pernah menanyakan ada beberapa orang yang melanggar lampu lalu lintas, merah, hijau, dan kuning itu, atau ada yang tidak melanggar. Ada pertanyaan, saya sampaikan, kenapa kok Bapak taat dengan peraturan lalu lintas, kok waktu merah tidak tetap jalan? Jawaban beliau, sesuai dengan undang-undang lalu lintas, sangkutan jalan raya. Apabila saya melanggar, maka saya akan kena denda, sangsi ini, 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 dan seterusnya. Tetapi di pertanyaan yang sama, saya sampaikan kepada orang lain, beliau menyampaikan jawaban seperti ini, kenapa Bapak kok tidak tetap jalan ketika lampu merah? Beliau menyampaikan, Mas, saya ini sedang merah. Kalau saya jalan, berarti saya zolim terhadap yang sedang hijau. Masya Allah. Saya sampai kaget dengan jawaban itu, karena ternyata kita itu taat hukum, ini berarti taat agama, begitu. Sehingga kata-kata ini yang sangat mengagetkan saya, ya betul, karena ketika kita merah dan kita tetap berjalan, maka yang harusnya hijau, ini akan terganggu dengan kita yang nekat, merah masih jalan. Ini contoh saja bahwa norma agama ini sangat penting ditanamkan di masyarakat. Dan kebetulan, yang mulia Pak Idam Wahyukun Choro, ini, di kami ini ada beberapa kabupaten kota yang, kota santri, yang juga lekat sekali dengan agama Islam, seperti Demak, Kudus, kami juga melakukan pendekatan-pendekatan agama yang lebih baik kepada beliau-beliau. Karena kita harus melihat sasaran atau teman-teman yang akan kita lakukan penyeluhan. Di mana beliau berada, apa latar belakang beliau. Misalnya dengan agama, maka kita juga harus lebih menekankan dan menitikberatkan pada norma-norma agama ini, daripada kita ngomong tentang peraturan. Karena orang belum tentu taat dengan peraturan negara, tetapi lebih taat peraturan agama. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga yang taunya peraturan-peraturan negara. Sehingga kita semuanya belajar banyak. Saya pribadi sebagai penyeluh hukum ini belajar banyak sekali menjadi penyeluh hukum, karena ternyata banyak dari sudut pandang yang berbeda. Seperti halnya angka 6 dan angka 9 itu, yang ketika mungkin Pak Idam dari sisi Pak Idam 6, mungkin dari sisi saya 9, karena terbalik. Karena berbeda point of view, atau cara pandang, atau titik pandang. Ini yang mungkin memperkaya saya sebagai penyeluh hukum. Dan salah satu kenapa saya menjadi penyeluh hukum itu karena saya ingat pesannya kan ada, sesuatu yang tidak selesai. Walaupun kita sudah meninggal dan masih mengalir, jariah pahalanya adalah anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah. Oleh karena itu, kenapa saya tertarik sekali untuk pindah di penyeluh hukum? Karena saya ingin berbagi ilmu ini tadi. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu saya nanti. Sehingga pekerjaan saya yang 8 jam sehari di pagi sampai sore ini bisa membantu saya nanti di akhirat kelak. Begitu, Ustaz. Ini salah satu bekal yang beliau belikan ini. Sehingga saya juga tertarik untuk menjadi penyeluh hukum. Itu mungkin, Pak Idam, tapi banyak sekali hal-hal yang memang kita pendekatannya agama juga, ketertiban juga, sosial juga, sesuai dengan target atau para penerima penyeluhan hukum tersebut. Sehingga apa yang lebih mereka mudah terima. Seseorang bisa lebih mudah terima. Bahkan ada beberapa kali saya memberikan penyeluhan di TPK atau di Pondok Pesantren, dan lain sebagainya, yang terus terang saja ini menjadi hal-hal baru yang luar biasa buat saya. Karena ternyata di Pondok Pesantren juga, ternyata anak-anak juga butuh bekal tentang perlindungan anak, tentang mereka juga tidak boleh bullying, dan lain sebagainya mereka. Bahkan teman-teman yang di Pesantren dan di TPK juga sering menghubungi saya, Mas, ini ada kasus gini dan lain sebagainya. Saya mungkin kalau boleh bercerita sedikit, saya pernah di sebuah sekolah Islam ini, saya maaf, mohon maaf menyebut nama agama Islam, tapi ada seorang anak yang datang ke sekolah ini dengan posisi menangis dan ada luka lebam di mukanya. Setelah ditanya oleh kepala sekolahnya, yang melakukan kekerasan ini siapa, dijawab oleh si anak yang melakukan kekerasan adalah orang tuanya. Ini contohnya. Si kepala sekolah ini kebetulan teman saya juga, SMA, menghubungi saya. Mas, seperti ini kondisinya. Bagaimana saya harus mencari solusi? Saya sampaikan kepada beliau, kebetulan ibu ya, saya sampaikan begini, Mbak, bagaimana kalau kita lakukan penyuluhan hukum? Saya bilang gitu. Penyuluhan hukum ke siapa? Kesemua, saya bilang gitu. Kesemua itu ke siapa? Pertama, yang jelas kepada anak-anaknya. Yang kedua, kepada orang tua. Yang ketiga, kepada tenaga pendidik atau pengajar juga di sana. Guru dan tenaga pengajar atau tenaga administrasi yang ada di sana. Sehingga dalam satu hari itu saya memberikan, saya stay di situ, karena itu hari Sabtu, saya stay di situ pagi, di awal masuk itu, kemudian jam pelajaran dikumpulkan, saya memberikan kepada pelajar. Kemudian di saat istirahat, anak-anak semua istirahat, bapak dan ibu guru dikumpulkan untuk menerima materi tentang perlindungan anak. Dan ketika hendak pulang, para orang tua mulai menjemput itu diminta untuk menjemput lebih awal, dikumpulkan juga di sebuah aula, untuk diberikan penyuluhan hukum juga. Dan Alhamdulillah, apa yang ditakutkan oleh Bu Ati ini, kepala sekolah ini, yang ditakutkan beliau ini adalah ketika beliau menegur langsung orang tua, maka menjadi head to head. Artinya, seolah-olah orang tua ini ditegur oleh kepala sekolah. Dan beliau kurang nyaman. Ya kalau langsung ikut atau patuh. Kalau melawan terus bagaimana saya? Apalagi saya perempuan. Mas ya, dengan tahu sendiri. Misalnya seperti ini, contoh saja bahwa ternyata setelah dilakukan penyuluhan terhadap segmen tiga tadi, saya juga menanyakan kepada kepala sekolah tersebut, bagaimana ibu, apakah masih ada anak yang datang menangis atau ada luka lebam dari rumah berangkat ke sekolah? Jawabannya sudah tidak lagi. Anak tersebut, si inisial ini misalnya A ini, apakah pernah lagi menerima kekerasan dari orang tuanya? Tidak pernah lagi. Ini contoh saja bahwa penyuluhan hukum ini bisa menyelesaikan masalah tanpa menambah masalah. Walaupun bukan pegadaian. Bapak dan ibu sekalian, mohon maaf ini. Bukan pegadaian. Dan pegadaian nggak boleh juga ya Pak Idham. Jadi ini contoh saja bahwa ternyata kondisinya seperti itu yang saya alami. Sehingga pendekatan-pendekatan agama, pendekatan-pendekatan norma-norma, adat, norma-norma sosial, norma-norma ketertiban ini juga sangat penting. Dan kadang-kadang justru itu yang membuka mata kita. Bukan pasal yang ada di undang-undang. Justru norma-norma yang melekat dan berlaku di masyarakat ini yang sangat kuat sekali. Itu mungkin jawaban singkat saya, yang mulia Bapak Idham Wahyu Kuncoro. Saya, Pak Idham di mana sekarang Pak? Dinas izin Bapak. Ini malah jadi reuni ya. Pak Idham, dinas di mana Pak Idham? Amin, tugas di Kanwil Nusa Tenggara Timur, Pak Doktor. Masya Allah, sabar-sabar biasa. Barak Allah. Mudah-mudahan suatu saat bisa bertemu lagi dalam kondisi yang baik, Pak Widham. Terima kasih Pak Idham. Dan mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Saya minta nomor telepon Pak Idham, kalau berkenan dikirim melalui chatroom ke admin kami. Terima kasih. Selanjutnya ada yang kedua, raise hand. Ada yang raise hand tadi. Mohon diperkenalkan nama dan juga instansi berkarya dan langsung ke pertanyaan. Atau mungkin boleh pengantar sebentar, mas. Kita masih punya waktu sedikit lagi. Boleh silahkan yang mau raise hand dulu. Tidak kelihatan. Atau mungkin ada pertanyaan ini ya? Baik, sambil menunggu yang raise hand, tadi saya sudah mencatat ada pertanyaan. Oh ya mungkin ya, atau salah mencat mungkin. Tadi ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Kolom chat itu dari Kak Ivo Novita Nenggolan. Saya kenal Kak Ivo, merupakan penyuluh hukum media di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Halo Kak Ivo, apa kabar? Pertanyaannya Kak Ivo, Pak Danang pertanyaan Kak Ivo mengenai pemantauan dan evaluasi desa Kelurahan Sadar Hukum. Pertanyaannya, bunyi pertanyaannya, apabila nilai evaluasi di bawah 30, bagaimana prosedur pencabutan status desa Kelurahan Sadar Hukumnya? Mohon dijelaskan. Mungkin akan langsung dijawab oleh Pak Danang yang Kak Ivo. Silahkan Pak Danang. Terima kasih senior kita juga ini. Kak Ivo ini, luar biasa ini beliau. Beliau juga penyuluh hukum media ini, jadi jeruk makan jeruk ini. Tapi mohon maaf juga, saya menyampaikan ke Kak Ivo, tugas kita sampai dengan hari ini hanya melakukan pemantauan dan evaluasi. Kemudian kita melaporkan kepada BPHN, sebagaimana instansi vertikal dan pembina kita sebagai penyuluh hukum. Dan nanti proses selanjutnya, entah pencabutan, entah statusnya tetap, entah nantinya akan pencabutan tetap, dan juga dalam masih dilakukan pembinaan berkelanjutan, tiga output tadi, nanti akan ditindaklanjuti oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sehingga kewenangan untuk mencabut, menetapkan tetap berstatus desa sadar hukum, atau akan dilakukan pembinaan berkelanjutan, ini ada di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kita menunggu saja setelah rekomendasi yang kita sampaikan itu kita kirimkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Mungkin seperti itu jawaban dari saya, Kak Ivo. Terima kasih juga sudah bergabung, join bersama kami. Mudah-mudahan teman-teman rekan-rekan penyuluh hukum yang lain juga diberi semangat seperti Kak Ivo dan teman-teman penyuluh hukum yang lain. Dan terus terang saja, ini mungkin juga sharing dengan teman-teman penyuluh hukum yang lain. Kami juga tidak hanya menggunakan faktual, tapi juga online. Kami juga menggunakan Google Form yang kami lakukan untuk mempermudah, sehingga karena kita belum punya aplikasi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dan juga pembinaan desa kelurahan sadar hukum, masih kami lakukan menggunakan Google Form untuk memberikan format-format dan contoh-contoh kepada desa kelurahan yang ada di Jawa Tengah. Kemudian mereka akan membuat, kemudian menyesuaikan, mengedit apapun yang harus dilakukan perubahan supaya mereka bisa mengirimkan entah surat keterangan Luras, surat keterangan Kepala Desa atau juga dokumentasi dan lain sebagainya, sesuai dengan kondisi yang ada di desa dan kelurahan masing-masing. Sehingga itu yang kami upayakan Kak Ivo, jadi 221-81. Menurut kami masih sangat rendah, tapi ternyata termasuk yang tertinggi di Indonesia untuk pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu, tetap semangat semuanya. Kak Ivo juga, mudah-mudahan ke depan semua lebih baik, termasuk dasar hukum, termasuk anggaran, termasuk personel, sumber daya manusia, dan lain sebagainya semakin baik ke depan, sehingga niat kita bersama untuk mengosongkan lapas dan rutan. Biar warga negara Indonesia di luar, membangun negara ini kita bersama, semua orang semakin sadar hukum, tidak ada lagi pertengkaran tetangga karena tidak tahu aturan, ini nanti akan terjadi. Demikian mungkin Kak Ivo, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya ada Aini. Makasih, Kak Ruswanto. Oh, ada yang resen, Pak Ruswanto, dari bagian hukum. Oh, Kak Ruswanto ini di Kabupaten Magelang, Bapak, ya? Tolong, Pak Ruswanto, ya? Iya, betul. Ini ada yang resen, kita ke yang resen dulu, Pak Ruswanto dari bagian hukum pemerintah Kabupaten Magelang. Pak Ruswanto, sudah siap? Selamat pagi, Pak Ruswanto. Selamat pagi, Pak Ruswanto. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Dokter Danang. Ini saya belum pernah ketemu, tapi sudah pernah ngobrol lewat telepon. Kalau dengan Mbak Monik, ini saya sering beri ke beliau, muter-muter di desa. Terima kasih, Mbak Monik, atas bantuannya. Begini, Pak Danang dan Mbak Monik. Saya sangat mengapresiasi kegiatan webinar ini dan kepinginnya, bu, acara seperti ini diseringkan atau kalau bisa mungkin dibuat rutin biar kami yang di daerah ini juga bisa selalu update, bisa menambah ilmu. Dan mungkin juga webinar ini juga bisa untuk yang ini webinar untuk sesi untuk desa pembinaan sadar hukum, mungkin sejawa tengah misalnya. Sehingga teman-teman di desa ini ada ada greget, ada motivasi, oh ternyata sejawa tengah itu temannya banyak. Sehingga mungkin dalam kita melakukan pembinaan ini bisa lebih-lebih enak lagi. Terus yang berikutnya, ini Nonseu. Jadi sebenarnya kan kemarin saya pernah ke Jawa Timur, kalau di sana itu ternyata lomba kadarkumnya masih jalan. Nah, kalau di Jawa Tengah kok sepertinya sudah tidak ada enggak? Ini mungkin kalau bisa diadakan, ini dalam rangka juga untuk bisa memotivasi teman-teman desa. Ini kaitannya kalau biasanya kalau ada lomba seperti itu kan, terus nanti akan memaksa mereka untuk belajar, untuk mempersiapkan kaitannya dengan desa sadar hukum. Ya, mungkin tiga hal itu yang ingin kami sampaikan, mohon tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruswanto. Mudah-mudahan kita bisa bertemu ya Pak Ruswanto suatu saat nanti. Ya, nanti ajak Pak ke pembinaan Kabupaten Magelang Pak Ruswanto. Ya, baik. Itu tadi pertanyaan dari Pak Ruswanto dari bagian hukum pemerintah Kabupaten Magelang. Pertanyaan yang pertama itu mengenai sebenarnya lebih menanggapi ya Mas nanti untuk kegiatannya itu lebih diperbanyak sehingga kegiatan-kegiatan semacam webinar ini sehingga pihak desa maupun kelurahan itu tergerak dan lebih bersemangat. Ternyata banyak yang temannya. Banyak desa kelurahan binaan lainnya yang mengikuti pembinaan. Nah, ini untuk yang pertanyaan mengenai lomba kadarkum. Lomba kadarkum ternyata di wilayah Jawa Timur masih aktif. Bagaimana untuk di Jawa Tengah? Mohon ditanggapi. Silahkan Mas Denna. Baik, terima kasih Pak Pak Ruswanto. Saya apresiasi sekali dari Kabupaten Magelang sudah dua kali membuat surat keputusan Bupati berkaitan dengan pembinaan desa kelurahan kadarkum ini berkat jasa beliau juga ini salah satunya. Luar biasa. Terima kasih sekali Bapak. Mudah-mudahan menjadi padang pahala buat Bapak nantinya. Yang jelas begini Bapak. Lomba kadarkum ini merupakan salah satu cara jadi tools untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat juga. Betul sekali yang Bapak sampaikan. Dan memang sampai dengan hari ini karena COVID-19 tingkat nasionalnya juga belum dilakukan maka kami juga nanti akan izin berkoordinasi kembali tentang kelanjutan dari lomba kadarkum tersebut. Sebetulnya sudah ada surat Bapak dari BPHN tentang lomba. Sehingga seharusnya di lomba itu dibagi setiap empat tahun sekali dan tahun pertama itu lomba di tingkat kecamatan. Jadi bahkan di kecamatan pun itu seharusnya beberapa desa itu mengajukan perwakilannya kemudian dilakukan lomba kemudian siapa yang menang itu sehingga berjenjang. Kecamatan tahun kedua itu diselenggarakan di kabupaten kota dari seluruh kecamatan yang ada di kabupaten kota kemudian di tahun ketiga lomba kadarkum diselenggarakan di tingkat provinsi dan pemenang dari lomba kadarkum di tingkat provinsi inilah yang nantinya akan mewakili provinsi di tingkat nasional di tahun keempat. Karena adanya pandemi COVID-19 kemarin sehingga seharusnya diselenggarakan tahun 2020 pas tinggi-tingginya variannya juga sedang banyak-banyaknya itu Pak kemudian akhirnya karena lomba ini harus mempertemukan banyak provinsi kemudian banyak audiens banyak peserta dan penonton sehingga sampai dengan saat ini masih ditunda dan nantinya akan dilakukan kembali di tahun kegiatan lomba kadarkum tingkat nasional akan diadakan pelaksanaan di tahun anggaran 2023 jadi 2023 ini pun belum akan dilaksanakan Bapak dan Ibu sehingga 2023 ini nantinya akan menjadi awal lomba kadarkum di tingkat kecamatan kita anggap sebagai tahun pertama 2024 akan menjadi lomba kadarkum yang akan dilaksanakan di kabupaten kota kemudian di lomba kadarkum yang provinsi itu akan dilakukan di 2025 dan 2026 akan dilakukan di tingkat nasional demikian Bapak surat yang kami terima juga dari BPHN berkaitan dengan lomba kadarkum nanti saya izin kirim suratnya Bapak saya juga mungkin bisa share nanti melalui Zoom kepada Bapak dan Ibu sekalian melalui rekan-rekan saya penyeluh kum yang lain saya akan kirimkan suratnya mungkin itu Pak Rus saya tidak sabar ini menunggu bertemu dengan Bapak nanti di kabupaten Magelang semoga nanti kita bisa bertemu dalam kondisi yang lebih baik salam sehat selalu Pak Rus terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Rus ini saya menambahkan untuk yang pertanyaan pertama ini mungkin usulan mengenai kegiatan webinar seperti ini diperbanyak karena ini juga terkait dengan pertanyaan usulan dari kolom chat dari Kelurahan Kalibening Jametan Tingkir Kota Salatiga ini merupakan Kelurahan Binaan saya Pak Buang Pak Lurah apa kabar semoga sehat selalu dan ini sama permintaannya semoga kegiatan webinar ini mungkin ini juga sebagai permintaan ke penyelenggara ke Badi Klat Hukum Danham Jawa Tengah agar kegiatan webinar seperti ini diperbanyak dengan kalau dari Pak Ruswanto kan tadi mintanya diperbanyak untuk agar menyemangati desa-desa Binaan desa Binaan maupun Kelurahan Binaan lainnya tetap punya banyak temannya sehingga bisa lebih bersemangat dalam pembunuhan data dukungnya nah kalau dari Pak kalau dari Kelurahan Kalibening Kota Salatiga tadi permintaannya mungkin kegiatan webinar seperti ini nanti mengundang anggota kelompok keluarga sedar hukumnya dan juga unsur-unsur masyarakat dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat kita tampung usulan-usulan seperti ini semoga nanti kita bisa koordinasikan bagaimana apakah nanti kegiatan kegiatan webinar lanjutan ini bisa diselenggarakan lalu ada juga pertanyaan untuk yang oh ada dari kolom chat juga dari Bapak Lugito Muhardoko pertanyaannya mohon izin dari Bapak Jember menanyakan mengenai Juknis petunjuk teknis kegiatan yang akan dan harus dilakukan sekaligus materi yang terkait serta rundown acara selanjutnya serta implementasi di lapangan nah ini mungkin bagaimana bisa ditanggapi oleh Pak Denang Pak Lugito Muhardoko Bapak Jember Alhamdulillah ini bisa ketemu teman-teman dari Bapak Jember Bapak dan Ibu saya tadi sudah barusan saja saya mengirim file kepada teman-teman di Badikla Jateng ini akan di-share melalui chat oleh Mas Ranit nanti akan di-share saya ada dua file lagi PDF yang mungkin juga akan segera di-chat mungkin ini bisa membantu Bapak dan Ibu yang menginginkan dasar-dasaran aturan dan petunjuk teknis kemudian saya lanjutkan ya pertanyaan yang selanjutnya pertanyaannya tadi mengenai dari Pak Lugito Pak Lugito ya sudah saya share ini Juknis dan lain sebagainya jadi akan lebih mudah nah ini sudah di-share oleh Badikla Jateng mungkin Bapak dan Ibu sudah bisa melihat saya minta tolong teman Pak Wawan dicatat nomornya Pak Ida Pak Yuncor jadi riuni kemudian dari kabar apa dari mana ini ada di atasnya lagi ya naik lagi mungkin khusus ke Pak Denang boleh naik mas baik ya mohon izin Pak dari Soni Tanan saya bacakan pertanyaannya dari Bapak Soni Tanan disetujukan kepada Bapak Danang pertanyaannya mohon izin Pak Doktor Danang bertanya apakah tindakan memperberat ancaman hukum atau deteran dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat ya silah ini langsung ditanggapi oleh terima kasih Pak Soni Tanan mengingat waktunya juga ternyata kita waktunya tidak terasa waktunya kita tinggal sedikit masih ada pertanyaan di kolom chat mungkin apakah saya bacakan langsung apa ditanggapi dulu Pak Soni Tanan terima kasih pertanyaannya Bapak saya kita review bersama saja ya Bapak hukuman mati ada di tempat kita di KUHP yang lama dan di 2023 nanti 2026 Januari itu akan berlaku KUHP yang baru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dimana di sana untuk hukuman mati akan ada masa semacam percobaan 10 tahun apakah bisa berubah atau tidak tergantung bagaimana sikap narapidana tersebut di dalam lembaga masyarakatan yang tentu saja itu nantinya juga tidak hanya surat keterangan dari kalapas atau karutan begitu bukan seperti itu tetapi akan ada proses asesmen dari pembimbing kemasyarakatan kemudian surat itu pun tidak yang mengeluarkan dari Kementerian Hukum dan HAM artinya akan butuh dasar yang lebih tinggi sebagaimana remisi kemudian beberapa hal garasi dan lain sebagainya itu tidak semudah itu apakah setelah selama ini kita menggunakan kitab Undang-Undang Hukum pidana yang lama dengan pidana yang paling berat itu mati apakah ternyata rumah tahanan negara dan lapas makin kosong ternyata tidak Bapak jadi memang sekali lagi saya bukannya tidak mendukung dengan adanya hukuman atau pidana yang berat dan banyak begitu tetapi kesadaran hukum manusia Indonesia lah ini yang sebagai titik poinnya sebetulnya kalau setiap orang tahu aturan hukum dan tahu aturan itu ketika dilanggar ada sanksinya dan juga merugikan orang lain maka kita harapkan itu akan tidak akan terjadi lagi dan juga saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu yang mempunyai kelebihan baik dari sisi ekonomi dan pendidikan ini menjadi tugas kita yang mungkin secara ekonomi ada lebih berada secara ilmu ada dan lebih punya ilmu ini menjadi tanggung jawab kita untuk merangkul teman-teman kita yang secara ilmu kurang ataupun secara ekonomi kurang karena menjadi salah satu pemicu ketika masalah ekonomi ini misalnya tidak ada beras di rumah atau setelah kita dengar ada orang tua yang mencuri susu karena untuk anaknya ini kan sebetulnya bisa kita kita tanggulangi ketika kita memiliki kepekaan sosial yang baik dengan tetangga-tetangga kita bahkan laparnya tetangga kita ini akan memperberat kita nanti hisapnya di akhirat begitu kan kalau yang beragama Islam sehingga seharusnya kita semuanya ini bisa saling bantu ini yang paling penting dan yang lebih berilmu mohon bantuannya share lah di grup-grup WA grupnya RT, RW, PKK, Dawis hal-hal yang bermanfaat ini tadi sehingga orang itu dengan perlahan-lahan ilmunya semakin bertambah dan ilmu itu nantinya menjadi bekal kita juga padang pahala kita juga sehingga tidak usah seperti halnya hari ini saya akan share apapun yang saya punya ilmu apapun yang saya tahu atau materi apapun di kolom chat juga supaya Bapak dan Ibu juga tahu tidak hanya saya yang tahu karena semakin banyak orang-orang yang tahu semakin banyak yang berilmu Insya Allah kondisi kesejahteraan ekonomi dan juga keadilan kita akan semakin baik kemudian saya izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kanwil Kalbar SA Septi izin bertanya untuk dimensi 4 akses demokrasi dan regulasi antaranya tentang aturan yang dibuat di desa Kelurang tapi sebagaimana kita ketahui bersama Kelurang tidak punya keunangan membuat regulasi jadi apa yang bisa dilakukan agar Kelurang tidak dirugian dalam penilaian dalam dimensi 4 fix ini pasti yang tanya penyeluh hukum ini pasti karena ini sangat detail dan sangat teknis sekali jadi kalau kami di Jawa Tengah ini Mbak kita share ilmu saya belum tentu benar tapi yang kami lakukan adalah begini Mbak di dimensi 4 itu salah satunya yang ditanyakan tentang regulasi disana disebutkan bahwa regulasi itu itu berkaitan dengan pembentukannya apakah ada keterlibatan masyarakatnya saya membuat surat keterangan dari lurah maupun kepala desa tentang prosesnya dan peraturan-peraturan yang ada apa yang dilaksanakan oleh kelurahan kalau perdes dilaksanakan oleh pemerintah desa peraturan desa itu dilaksanakan oleh pemerintah desa maka yang dilakukan oleh kelurahan adalah perda dan perkada demikian ya Bu Septi tadi ya sehingga kami mendownload atau kami mengarahkan untuk mendownload aturan-aturan dari perda atau perkada dimana beliau atau kelurahan itu berada yang tentu saja melibatkan masyarakat siapa masyarakat dalam hal ini tentu saja Dewan Perwakilan Rakyat ketika pembentukan perda dan perkada tadi melibatkan perwakilan dari rakyat yang ada di tingkat kelurahan sehingga dimensi 4 itu tetap mendapat nilai kalau kami di kelurahan karena kami dorong sebagaimana kita ketahui bersama tadi bahwa materi-materi tadi itu perda dan perkada tadi itu dibuat oleh wali kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di kota tersebut itu mungkin ya Bu Septi terima kasih tetap semangat ya salam penyuluhan hukum kemudian selanjutnya bagian hukum saya ada ke Bupaten Boyalali ya Banjar Negara Pak Imam Syafi Masya Allah terima kasih Pak Imam sudah bergabung bersama kami izin pertama apabila Kepala Desa terlibat permasalahan hukum apakah mempengaruhi penilaian terima kasih baik Bapak dan Ibu sekalian ini belajar dari pengalaman oleh karena itu salah satu surat pernyataan dari Kepala Desa atau Lura adalah tidak tersangkut masalah hukum saya tidak akan menyebutkan Kabupatennya Bapak dan Ibu ada salah satu Kabupaten itu punya sekitar puluhan Desa Binaan tapi satu sampai hari ini belum selesai ini sedang proses pemilihan Kepala Desa lagi kenapa tidak lolos dan tidak bisa kami loloskan karena si Kades ini melakukan pungli punglinya bukan hanya ke masyarakat tetapi juga masalah perekrutan perangkat desa jadi perangkat desa yang mau menggantikan perangkat desa yang pensiun itu dimintai uang dan itu nominalnya cukup besar ratusan juta bahkan akhirnya sampai permasalahan ini ke tingkat kepolisian dan kejaksaan ini contoh saja ya Bapak dan Ibu bahwa tentu saja kami tidak akan meloloskan ketika Kepala Desa maupun Lurahnya bermasalah atau ini kan namanya tagline-nya Desa Kelurahan Sadar Hukum bagaimana mungkin Desa Kelurahan Sadar Hukum Lurahnya tersangkut karena mohon maaf yang saya jadikan contoh tadi ini malah korupsi yang berulangkan korupsi karena meminta untuk memasukkan menjadi perangkat desa kemudian kita lanjut saja ke ada lagi mungkin Bapak dan Ibu yang ingin disampaikan dan ditanyakan Bu Septi nanti kita sama-sama share ya Bu materi-materi supaya kita sama-sama bisa membantu Desa Kelurahan Sadar Hukum dan saya ingatkan kepada seluruh ASN sebagaimana fungsi kita yang tadi disebutkan di awal di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 kita itu pelaksana kebijakan negara kemudian kita juga pelayan publik dan juga kita pemersatu bangsa maka sebagai pelayan publik ini seharusnya kita yang melayani masyarakat juga Bapak dan Ibu sehingga banyak yang kami lakukan kami share juga kepada masyarakat semuanya bahwa kami ya harus turun ke lapangan kami yang buatkan Google Form kami bantu membuat format dan lain sebagainya supaya apa supaya masyarakat Desa dan Kelurahan ini juga bisa terlayani dengan baik kalau semuanya tidak kita buatkan template format ataupun contoh ataupun contoh-contoh dokumentasi maka mereka akan kesulitan itu yang kami lakukan toh kami pun masih 256 yang disebutkan Bu Monik tadi baru lolos 106 dan masih ada 150 pekerjaan yang harus kami lakukan dengan jumlah personel bulan depan saja sudah 17 orang penyeluh hukum yang ada di Kampil Jawa Tengah tapi tetap semangat Bapak dan Ibu sekalian ada lagi yang bisa ditanyakan sudah semua ya mungkin kita langsung closing statement saya baik karena sudah waktunya sudah habis dan pertanyaan-pertanyaan juga sudah ditanggapin Bapak dan Ibu saya mohon izin juga Bu Monik nanti kalau misalnya ada yang mau menanyakan berkaitan pembinaan Desa Kelurahan Sadar Hukum boleh WA saya saya terbuka saja nomor saya di 08 2 nya 3 kali 1 2 nya 3 kali lagi 089 saya ulangi ya Bapak dan Ibu 08 2 3 kali 1 2 3 kali 089 silahkan Bapak Ibu memberikan saran masukkan kritikan maupun informasi share ke saya silahkan saya juga kalau diminta untuk berbagi tentang apapun materi Insya Allah kalau saya punya saya akan sampaikan ke Bapak Ibu dan sahabat pembelajar semuanya mungkin itu Bapak dan Ibu tidak terasa ya waktunya cepat berlalu ini ya 10-30 jam ternyata waktunya tercukupi juga ya waktu 2 jam bahkan ini sudah melebihi waktu yang diberikan dan oleh karena itu kami dari Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Danham saya dengan Monik dan juga dengan kami mengucapkan terima kasih banyak pada para peserta webinar yang berbahagia telah mengikuti kami selama 2 jam dengan topik peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui desa Kelurahan Sadar Hukum semoga dengan webinar kali ini tergugah para peserta tergugah untuk semakin sadar untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat kita mulai dari diri kita sendiri mudah-mudahan nanti apa yang telah kita dapatkan dari webinar ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita telat ada yang di Pak dan Ibu sekalian seharian kita bersama 2 jaman lebih kita bersama saya dan Bu Monik ini yang paling banyak bicara kata orang bijak yang paling banyak bicara yang paling banyak salahnya oleh karena itu saya pasti jauh dari sempurna Bu Monik juga demikian oleh karena itu apabila ada tutur kata atau perilaku kami yang kurang berkenan kami mohon maaf tadi tidak kenal sekarang kenal apapun kesalahan kami mohon dimaafkan sehingga kita sama-sama menjadi manusia yang lebih baik ke depannya tetap semangat salam pembelajar terus selanjutnya kita saksikan ada video kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di beberapa di 78 titik di kantor wilayah di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan ini merupakan di kegiatan penyuluhan hukum serentak yang dilaksanakan dalam rangka menyemarakan Hari Dharma Karya Dika Hari Dharma Karya Dika Kementerian Hukum Denham yang ke-78 akhir kata saya Monica Malau saya Dana Adun mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa salam pembelajar salam pembelajar penyuluhan hukum serentak merupakan kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan oleh kantor wilayah dan pemberi bantuan hukum di 33 kantor wilayah seluruh Indonesia dalam rangka menyemarakan Hari Lahir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke-78 sekaligus juga memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 pada 78 titik kantor wilayah dan 78 titik pemberi bantuan hukum penyuluhan hukum serentak kali ini mengambil tema Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Bidana atau KUHP yang telah disahkan sejak 2 Janari 2023 dan akan diberlakukan 3 tahun sejak ditetapkan Baik sahabat pembelajar tidak terasa tidak terasa kita telah tiba di penghujung acara kami sampaikan bahwa Bapak dan Ibu yang mengikuti webinar ini akan mendapatkan sertifikat dengan mengisi data pada link yang telah kami bagikan melalui Zoom ataupun YouTube kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan berbagi ilmu tentang kesadaran hukum semoga webinar ini membawa manfaat bagi kita semua saya Elsie dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua salam pembelajar selamat menikmati